Halo assalamualaikum selamat datang di dapur Nahi hari ini aku akan berbagi resep ide jualan yang pastinya ini enak banget Renyah, gurih dan pokoknya kalian wajib mencobanya Bikinnya mudah banget, gak bakalan ribet Dan untuk bahan-bahannya pun ini sangat mudah sekali didapatkan di warung-warung terdekat Mau tau cara membuatnya? Mari kita buat sama-sama Dan jangan lupa like, share, komen, dan subscribe Disini aku sudah menyiapkan ayam, ini ayam fillet beratnya 250 gram Kemudian ini ada bakso, untuk bakso nya ini 100 gram Nah untuk bakso nya bisa di skip ya, kalau gak mau pakai bakso bisa pakai ayam saja gak apa-apa Selanjutnya ini akan aku haluskan Nah ini hasilnya setelah dihaluskan, ini aku menghaluskan dengan chopper, bisa pakai blender gak apa-apa Selanjutnya ini akan aku sisihkan terlebih dahulu Kemudian disini aku sudah menyiapkan wadah, lalu aku masukkan ayam yang sudah dihaluskan tadi Dan ini bakso yang sudah dihaluskan tadi juga Kemudian aku menambahkan, ini ada 1 buah wortel Untuk wortelnya ini aku parut dengan parutan keju agar lebih mudah dihaluskan Selanjutnya aku menambahkan 2 batang daun bawang, ini diiris tipis Kemudian aku menambahkan 1 butir telur, ini akan aku kocok lepas terlebih dahulu agar lebih mudah tercampur ya Kemudian ini dimasukkan Selanjutnya aku menambahkan 1 sendok makan saori Setengah sendok teh garam halus, setengah sendok teh kaldu jamur, dan ini ada setengah sendok teh lada bubuk Kemudian ini dicampur sampai semuanya benar-benar tercampur rata Nah seperti ini, ini sudah mulai tercampur rata, sekarang akan aku sisihkan terlebih dahulu Lanjut aku membuat bahan perekatnya, disini aku sudah menyiapkan 1 sendok makan tepung terigu Ditambah dengan air secukupnya, kemudian ini diaduk sampai semuanya benar-benar tercampur rata Jika sudah, ini akan aku sisihkan kembali Kemudian aku menyiapkan alas kerja, dan ini aku ambil 1 lembar kulit lumpia Kemudian aku ambil 1 sendok makan isian ayam tadi ya Ini diletakkan di atasnya Kemudian dipipihkan atau diratakan Seperti itu contohnya, jangan terlalu tebal Cukup tipis saja, dan ini cukup 1 sendok makan saja, tidak apa-apa Kemudian dilipat sisi-sisinya Selanjutnya, ini ujungnya digulung ya Sampai ke ujung Kemudian untuk ujungnya ini, aku pakai perekat yang sudah dibuat tadi Nah hasilnya seperti ini, cantik banget ya Dan ini bisa disisihkan terlebih dahulu Kemudian disini aku akan mencontohkan kembali Ini aku ambil 1 lembar kulit lumpia Ini diisi dengan 1 sendok makan isian yang dibuat tadi Cukup 1 sendok makan saja Kemudian diratakan seperti contoh Lalu sisinya dilipat Kemudian ujungnya digulung sampai ke ujung Selanjutnya, untuk ujungnya ini pakai perekat yang sudah dibuat tadi Nah hasilnya seperti ini, cantik banget Dan lakukan semuanya hingga selesai Nah ini sudah selesai dibuat semua Dapat 25 lumpia ayam gulung Nah sekarang bisa langsung digoreng saja Sebelumnya ini sudah aku panaskan minyak goreng Untuk apinya ini sedang cenderung kekecil Dan jangan terlalu besar untuk apinya Selanjutnya ini dimasukkan satu per satu Sambil dibolak-balik agar matangnya benar-benar merata Dan matang sampai ke dalam Nah jika sudah kuning kecoklatan seperti ini Ini tandanya sudah matang Bisa dimatikan api kompornya Dan bisa ditiriskan Dan goreng semuanya hingga selesai Nah ini sudah selesai digoreng semuanya Hasilnya seperti ini, beneran cantik banget Hanya dengan modal kurang lebih 29.500 rupiah Ini bisa jadi ide jualan yang bakalan laris banget Modal persatuannya 1180 rupiah Nah ini bisa dijual dengan harga 2000 atau 2500 Atau bisa disesuaikan dengan modal masing-masing Nah buatnya mudah banget kan Gak bakalan ribet Ini hanya digulung-gulung saja Dan bisa jadi ide jualan yang bakalan laris banget Untuk rasanya ini enak banget Asinya pas Dan ini juga gurih, lembut Dan pokoknya kalian wajib mencobanya Kalau mau dijual ini bisa banget dititipin Di warung-warung tetangga Atau bisa juga di kantin-kantin sekolah Nah ini bakalan enak banget Kalau buat isian snack box Rasanya enak banget Apalagi ditambah dengan cabai rawit Yang pastinya beneran deh mantep banget Kalau mau dikemas Ini bisa dikemas dengan plastik OPP Ukuran 6 cm Selanjutnya bisa diberi sticker thank you Agar hasilnya lebih cantik Terima kasih yang sudah menonton Semoga video ini bermanfaat Dan dadah Selamat mencoba Dan semoga berhasil